selamat siang sahabat-sahabatku di malapun kalian berada kembali di channelnya tukang sayur keliling teman-teman ya bagaimana kabarnya teman-teman semua semoga hari ini diberikan kemudahan kelancaran dalam setiap urusan kita ya setiap hajat kita mudah-mudahan dimudahkan sama Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal alamin oke teman-teman di kesempatan siang hari ini saya lagi istirahat ya teman-teman ya lagi istirahat kita di depan rumah warga di pangkalan kita berjualan seriur keliling ya teman-teman ya ini kita lihat di belakang kita berada di halaman dan di bawah pohon mangga jadi kita dingin kita berbagi cerita dulu buat bersama teman-teman semua oke video kali ini video kali ini teman-teman ya kita berbagi cerita dulu berbagi pengalaman dulu buat bersama teman-teman semua nah ini ada akunnya wong urip kudu isonguripi teman-teman ya kalau hari ini cuma balik modal terus ngambil keuntungan gimana Pakno serius nanya Pakno ya ini pertanyaannya kalau hari ini nggak balik modal terus kita keuntungan kita bagaimana kira-kira seperti itu ya teman-teman ya ini saya mau kasih cerita sama apa akunnya wong urip kudu isonguripi ya nah contohnya seperti ini hari ini misalkan ini misalkan ini hari ini aku sudah selesai jualan lah udah sampai rumah misalkan dan sisa bagangan ini ya ini seperti ada kue roti hanya ada kripek tempe ini ada roti kue roti seperti ini ya ini kita lihat dulu lah sisa-sisa ini ini ada kue juga kue basah lontong cabai ini ada kecambah nah kita lihat dulu sebelah sebelah kanan belakang belakang ada bawang merah bawang putih di situ ada tempe ada nugget ada bawang merah ini ada masako ada banteng bantengnya tinggal satu biji kita lihat dulu di sebelah kanan ini ada jipang ada buncis ada tomat ini ada buah buah manggis buah pepaya ada melon ada kerupuk nah dari ke semuanya ini kan otomatis buah nggak laku ya wong urip contohnya tadi kan kita sudah sampai di rumah terus kita hitung tadi tadi malam atau tadi pagi itu kita berangkat buah modal berapa cuma dapat berapa misalkan buah modal satu juta pulang dihitung tinggi berapa dapatnya satu juta berarti kita nggak dapat untungan kita nggak dapat untung nah keuntungan kita itu masih berada di ini di dagangan yang sisa seperti ini dagangan yang sisa seperti ini ini ada sosis masih penuh masih butuh ini dagangan kita masih berada di sisa dagangan jadi hari ini kita nggak dapat untung nah terus berarti cara ngambil untungnya bagaimana ya untuk hari itu hari itu atau hari ini itu kita kita nggak dapat untung teman-teman dan operasional tentunya kita akan nombok-tombok dulu dari uang kantong uang dalam hari itu hari itu ya hari ini berarti kita kalau nggak nggak balik modal kan seperti itu nah terus sisa-sisa dagangan yang seperti ini tadi ini misalkan nugget ya ini nugget kan nanti kalau kalau pulang langsung masuk ke freezer mungkin buat teman-teman yang pakai bok bok es mungkin ini akan lebih tahan lama ya pakai bok es ini nanti pulang langsung masuk freezer bisa dijual paling tidak minimal dua harian seperti ini ya dua hari tempe tempe itu masih bisa dijual besok hari bawang merah bawang putih masih bisa dijual besok hari seperti ini ya ini juga masih bisa dijual besok hari bawang goreng juga sama teman-teman sama halnya seperti ini ini kue kue ini kita nggak bisa dijual besok lah ini ada buah ada itu manggis tadi ya buncis buncis itu masih bisa dijual besok lagi nah otomatis untuk hari besok hari besok itu yang seperti kue-kue seperti ini ini kita nggak belanja nggak beli ada kue basa seperti ini ya ini nggak nggak beli teman-teman ini ada telur asin telur asin ini besok kita nggak beli teman-teman ini menghabiskan dagangan yang hari ini seperti itu ya dan hari besok tentunya kalau seandainya modalnya ya satu juta seperti yang tadi kita contohkan otomatis besok paling kita hanya belanja 800 800 mungkin 700 kan gitu nah itu hari besok bisa banyak kemungkinan dapat banyak dapat lebih nah itu lebih dari 700 itu sudah sudah pasti lebih teman-teman mungkin bisa lebih dari satu juta karena keuntungan kan bisa dibilang double sama hari ini jika besok itu dagangan bisa terjual habis seperti itu kalaupun dagangan itu tidak terjual habis bisa dipastikan hari besok itu kita dapat uangnya itu lebih dari modal yang kita belanjakan hari itu hari besok itu berarti kan gitu yang modal kita contohkan belanja 700 hari itu pasti akan lebih dari 700 jadi bahasa yang lebih mudah dimengerti seperti itu jika hari ini kok kita nggak dapat untung bisa dipastikan besok pasti dapat untung cuman skala berapanya besar kecilnya kita nggak tahu cuman yang pasti jika hari ini kita nggak dapat untung besok sudah pasti dapat untung seperti itu buat akun channelnya si siapa tadi ya kurang lebih pengalaman saya seperti itu teman-teman ya apalagi apalagi kalau yang kita belanja bumbu-bumbu seperti ini itu banyak hari ini banyak kan keuntungan tersimpan di bumbu-bumbu dapur atau bumbu kering seperti ini keuntungan tapi memang seperti seperti yang di bicarakan ataupun diomongkan orang banyak ya teman-teman ya namanya orang dagang itu ya ono ramene ono sepine namanya orang dagang kalau pas dapat banyak ya dapat banyak banget jika pas sepi ya sepi jika pas tekor ya tekor kan seperti itu kalau orang banyak bilang itu seperti itu ya dan kenyataannya memang seperti ini memang seperti itu jika kita jualan pas rame teman-teman ya pas rame dan dagangan itu bisa habis semua ya kita dapat banyak kita dapat banyak lah itu kalau bisa habis semua ya ibaratnya jajan-jajanan habis buah-buahan di sana tadi habis bumbu-bumbunya ini juga banyak perkurang itu kita dapat banyak habis bisa banyak lah kita nggak bisa menyebutkan nominalnya ya banyak bisa dapat banyak tetapi jika kita pas sepi ya kita kadang-kadang nggak balik modal teman-teman kadang-kadang itu tadi kita pakai modal isbar contohnya ya modal 1 juta kadang-kadang kita dapatnya 900 800 karena apa tersimpan atau tersisa di dagangan-dagangan yang tersisa ini tadi teman-teman dan itu akan dijual besok hari besok hari itu tadi pasti kita dapat untung nah seperti itu teman-teman ya yang namanya wong swasta wong dagang itu kan ya pasti ada ramene, ada sepine itu sudah hal yang lumprah mungkin bagi pelaku pedagang pasti sudah akan memahami apa yang saya sampaikan ini teman-teman tapi jika bukan pelaku dagang mereka akan selalu merabar-rabar bagaimana jika rugi bagaimana jika tidak balik modal terus bagaimana jika tidak balik modal operasionalnya ini diambilkan dari mana dan seperti itu ya oke sekian dulu untuk jawaban ataupun pengalaman pribadi saya buat akun channelnya wong urib kudung uribi semoga bisa memuaskan jawaban saya ya dari pengalaman saya sedikit cerita dari pengalaman saya jika masih ada yang kurang kurang apa ya kurang mantep jawabannya bisa ditulis lagi di kolom komentar akan saya jawab di video-video berikutnya selamat siang buat sahabat-sahabatmu dimanapun kalian berada semoga setiap langkah kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati